Keributan terjadi antara anggota Tim Resmob Polda Jambi menggiring buronan penipuan bisnis berinisial Y di Bandara Sultan Taha Jambi. Tim Resmob Polda Jambi menangkap buronan kasus penipuan bisnis nilai 1,6 miliar rupiah ini di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pihak keluarga tersangka perempuan berinisial Y mengambil paksa Y dari tangan Tim Resmob Polda Jambi di Bandara Sultan Taha Jambi. Alasannya tersangka Y dalam keadaan sakit yang memerlukan perawatan. Keluarga buronan juga mengatakan pihak kepolisian tidak memiliki surat perintah penangkapan terhadap tersangka Y. Polisi sempat membawa pelaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan pelaku. Setelah dinyatakan sehat, polisi membawa Y kembali ke Polda Jambi untuk diproses hukum. Y bersatu seburan selama satu tahun. Y dijerat dengan pasal pidana tentang penipuan dan pengelapan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Masalah laporan dari korban atas nama S. Tersangka atas nama Y kita bawa ke Jambi menggunakan pesawat udara. Kemudian tiba di sini dan langsung kita lakukan penangan.